Halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Raymond dari ERA Graha. Pada saat kesempatan ini, saya akan menempatkan sebuah proyek hotel yang terletak di daerah Cilegon. Seperti teman-teman lihat, di laptop saya ini adalah sebuah tampilan presentasinya. Hotel Cilegon ini bernama Cilegon City Hotel. Dia bisa diakses dengan dua pintu tol, yaitu melalui pintu tol Cilegon Timur dan Cilegon Barat. Seperti teman-teman lihat, lokasinya hanya berjarak sekitar 7,7 km dari pintu tol Cilegon Timur. Kalau dari pintu tol Cilegon Barat, kurang lebih sekitar 4,1 km yang bisa ditempu dengan jarak 10 menit saja. Hotel ini terletak di pusat kota Cilegon. Hotel ini mempunyai fasilitas sekitar, yaitu ada pusat pemerintahan, ada dekat juga dengan Polres, dekat juga dengan DPRD, dan benar-benar lokasi yang sangat bagus. Satu hal yang Bapak Ibu perlu tahu, bahwa proyek ini dekat sekali, hanya berjarak 400 meter dari Transmart, yaitu proyek dari grup Mega yang akan membangun sebuah konsep Transmart dipadu dengan Transstudio di daerah Cilegon. Nah, balik lagi ke sini, kita lihat bahwa lokasi ini terletak di luas tanah seluas 4.000 meter, dengan bangunan kurang lebih sekitar 2.000 meter. Sebenarnya hotel ini adalah hotel semi-apartment. Seperti teman-teman kalau tahu ya, hotel biasanya kalau kita masuk ke dalam suatu unit kamar hotel, ya ada langsung ada kamar, langsung ada kamar mandi. Tapi kalau hotel ini seperti apartment, jadi setiap kita masuk itu terdiri dari 1 atau 2 kamar. Jadi, bisa dibilang sih, hotel ini adalah seperti apartment, ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini tampilan depan, yaitu di pintu masuk dari Cilegon City Hotel. Ini adalah tampilan dari parkir. Dan teman-teman perlu tahu kalau hotel ini dibangun oleh salah satu kontraktor yang biasa bangun di rumah di Pondok Ginda, yaitu kontraktornya dari Imesco Dito. Ini adalah suatu tampilan di parkir. Parkirnya cukup luas, bisa menampung sekitar kurang lebih ya, sekitar 15 mobil bisa. Nah, ini tampilannya. Ini adalah sebuah taman, salah satu taman di hotel tersebut. Nah, ini lobby hotelnya. Lobby hotelnya juga cukup bagus. Jadi, dari lobby itu baru belakangnya ada sebuah kamar-kamar hotel. Ya, ini jalan dari setari lobby ke dalam hotel, kawasan hotel. Ini adalah jalan selasarnya. Nah, ini adalah foto dari lounge. Hotel ini punya lounge. Lounge-nya juga cukup bagus karena lantai lounge-nya juga dari marmer. Jadi, para tamu atau wisatawan bisa bertemu dengan memakai lounge ini. Nah, ini adalah tampilan dari kolam renang. Seperti teman-teman lihat, kolam renang juga ada kolam renang besar dan kolam renang kecil untuk anak-anak. Dan ini adalah tampilan dari restoran. Nah, restoran di sini cukup besar. Jadi, bisa menampung untuk kurang lebih sekitar 30 orang kurang lebih ya. Nah, inilah yang menarik. Ini tampilan dari hotel ini. Nah, hotel ini mempunyai ruang tamu setiap kamar. Dan ini tampilan dari kamar tidurnya. Nah, ini nih. Hotel ini juga punya daerah dapur sendiri. Sehingga yang menginap di hotel ini bisa memasak makanan sendiri di dalam kamar. Nah, hotel ini juga dilengkapi dengan ruang rapat. Ruang rapat ini cukup besar, bisa menampung sekitar kurang lebih sekitar 100 orang ya. Nah, bapak ibu juga bisa cek sendiri ke website dengan mengklik www.cilagoncityhotel.com Di sana akan teman-teman bisa lihat mengenai informasi mengenai hotel ini. Nah, jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hotel ini, bisa menghubungi saya. Oke, hotel ini akan dilepas dengan harga sekitar 20 M. Tapi kita akan memberikan harga khusus jika ada teman-teman punya klien atau investor yang berminat dengan hotel ini. Seperti teman-teman ketahui, daerah Cilegon merupakan daerah salah satu daerah industri dan juga tujuan wisata. Jadi, selain itu juga dari pabrik Krakatau Steel banyak sekali ekspatriat yang bekerja di sana, khususnya orang Jepang. Karena hotel ini dulu banyak sekali ekspatriat dari Jepang untuk tinggal long stay di sini. Karena hotel ini seperti apartemen, jadi mereka orang-orang Jepang itu suka dengan apartemen. Beda dengan hotel yang kamarnya kecil-kecil, karena ini kamarnya cukup besar. Bagi teman-teman yang punya investor dan klien, segera hubungi saya di nomor telepon 0816 181 3292 atau bisa WhatsApp saya 0821 222 35 015. Terima kasih, salam closing. Terima kasih.